Di sini sudah ada soal terkait dengan logaritma. Akan dicari bentuk yang paling sederhana dari soal yang diberikan. Bentuk umum dari logaritma adalah A log B sama dengan C, yang ekwivalen dengan A di pangkat C sama dengan B, di mana A disebut basis, B disebut numerus, dan C disebut sebagai hasil logaritma. Berikut adalah sifat-sifat logaritma yang perlu diketahui sebelum masuk pada soal. Yang pertama adalah A log B di pangkat C sama dengan C dikali A log B. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Sehingga bisa dituliskan 2 dikali A log B ditambah A log 1 dengan menggunakan sifat logaritma pada poin nomor 2, diperoleh nilainya adalah 0 dikurang dengan 3 dikali A log. Seper B dapat dituliskan menjadi B pangkat minus 1 dengan menggunakan sifat perpangkatan. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 dikali A log B dikurang 3 dikali. Dengan menggunakan sifat logaritma pada poin nomor 1, bisa kita jabarkan menjadi minus 1 dikali dengan A log B. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali A log B ditambah 3 dikali A log B. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 5 dikali A log B. Sampai jumpa pada soal berikutnya.